Dan saudara, kini kita memantau pergerakan pasar, nilai toko rupiah terkoreksi sama dengan kemarin, saudara. Terkoreksi 24 poin di level 14.149, ini karena ada aksi profitek yang dilakukan oleh para investor, karena kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu nilai toko rupiah juga terus menguat, sehingga kali ini cara ataupun langkah investor ambil cuan, saudara. Namun demikian dari eksternal juga ini menentukan bagaimana Bank Sentral Amerika Serikat The Fed sudah memastikan tidak akan ada penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Mereka masih akan mengkalkulasi berapa besaran yang pas dan kapan waktu yang tepat untuk menurunkan suku bunganya itu dari eksternal. Kita ke pergerakan indeks harga samgabungan, kemarin terkoreksi apa kabar hari ini? Ya justru positif 0,32 persen di level 6.331, investor sangat menantikan pertemuan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, saudara. Hari Sabtu di Jepang nanti, meski ada jadwal pertemuan, ini katanya Presiden Amerika Serikat juga tidak lelah-lelahnya mengancam balik pihak Tiongkok, saudara, yang katanya akan menaikkan lagi tarif biar masuk 10 atau antara 10 sampai 25 persen untuk sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat produk dari Tiongkok kalau pertemuan di Jepang tidak menghasilkan kemajuan apapun, saudara. Sementara dari domestik, saudara, investor juga tampaknya nanti akan melakukan wait and see. Ini berkaitan dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi keputusan atau apapun nanti hasilnya akan menentukan saudara bagaimana nanti reaksi dari pasar. Dan saudara, informasi terkait dengan pergerakan pasar hari ini menutup perjumpaan kita di Kompas Bisnis. Saya masih serta Rigen undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!